Jangan lupa subscribe di youtube channel metrotivideos dan juga nyalakan notifikasinya Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua Namun jatuh cinta dengan Indonesia Dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia setelah Indonesia merdeka Ia adalah Rokus Bernardus Fischer atau Mohamad Rijon Janbi Pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia Serta komandan pertama resimen para komando angkatan darat atau RPKAD Yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau kopasus Sejarah keberadaan pasukan kopasus yang menjadi salah satu pasukan elit tentara nasional Indonesia Tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan jasa mayor Mohamad Rijon Janbi Seorang mantan personil KST atau Korps Specialist Troopen Pasukan khusus Belanda yang pernah ditugaskan di Indonesia pada medio tahun 1946 hingga 1948 Lahir di desa kecil Boskuk 13 Mei 1914 dengan nama Rokus Bernardus Fischer Rijon Janbi berasal dari lingkungan keluarga petani bunga Sedari muda Fischer atau Rijon Janbi telah terbiasa dengan berbagai hobi menantang Seperti mendayung perahu kayu, balapan mobil, bermain sepak bola, dan mendaki gunung Pak Rijon Janbi itu lahir di Boskuk 13 Mei 1913 Dengan nama Rokus Bernardus Fischer Orang tuanya juga bernama Fischer Dan orang tuanya petani di kampung beliau Pada tahun 1940 Tak lama setelah Perang Dunia Kedua pecah Fischer yang kala itu berusia 25 tahun Terpanggil masuk militer Untuk membebaskan Belanda dari pendudukan Jerman Fischer masuk Dinas Militer Sukarela Tentara Sekutu Yang berperang melawan Jerman Dan tugas pertama Fischer sebagai tentara adalah Menjadi sopir Ratu Wilhelmina Ketika Belanda diserang oleh Jerman Dia mengungsi ke Inggris Dan saat itu langsung melamar sebagai bagian keamanan tentara Belanda Di bagian pengawalan ya untuk Ratu Wilhelmina Dan dia menjadi sopirnya Wilhelmina selama di Inggris Nah dia terpaksa karena mungkin negara dia juga harus Dia harus menjadi tentara itu mbak Mungkin keadaannya yang gak kondusif atau gimana Setelah setahun berdinas Fischer mengundurkan diri Fischer kemudian mendaftarkan diri sebagai operator radio di pasukan Belanda kedua Pada September 1944 Fischer terjun dalam operasi tempur pertamanya Bersama pasukan sekutu dalam operasi Market Garden Pasukan tempat Fischer bertugas Menjadi bagian dalam Divisi Lintas Udara 82 Amerika Serikat Saat bergabung sebagai tentara sekutu Fischer berkesempatan mendapatkan pendidikan komando Pendidikan bagi tentara elit ini ditempuhnya di Komando Basic Training Di Agnekari Di pantai Skotlandia yang tandus Dingin Dan tak berpenghuni Dia ikut dalam Masuk dalam Rekrutmen tentara Belanda Yang dilatih oleh tentara Inggris Oleh pasukan baret merah Inggris Depisi Lintas Udara Dan pada saat itu dia ikut Apa Terlibat dalam Perang Dunia Kedua Ketika diterjulkan dalam operasi Market Garden Di Belanda Dari situ dia mendapat Spesialisasi sebagai Pasukan komando dan lintas udara Depisi Lintas Udara Setelah menjalani latihan khusus yang keras dan berat Fischer berhak menyandang Brevet Glider Atau baret hijau Sedangkan baret merah diperoleh melalui pendidikan komando Di Special Air Service SAS Pasukan komando kerajaan Inggris Setelah sempat mengikuti sekolah perwira Fischer bergabung dengan Koninklitz Lager Untuk menekan Jepang di Indonesia Namun sebelum pasukan Fischer Sempat dikirim Jepang telah takluk kepada sekutu Pada tahun 1946 Setelah sempat mengikuti pendidikan pasukan para atau penerjun di India Fischer ditugaskan menjadi pelatih dan kepala sekolah penerjun payung di Jakarta Sekolah ini kemudian dipindah ke Hollandia atau Jayapura, Papua Setelah tinggal di Indonesia Fischer dibuat jatuh cinta dengan alam dan gaya hidup masyarakat Asia Pada tahun 1947 Fischer sempat pulang ke Inggris untuk menemui keluarganya Dan meminta istri serta keempat anaknya untuk ikut ke Indonesia Karena sang istri menolak Fischer memilih untuk bercerai Dan kembali ke Indonesia Ibu dulu pernah enggak nanya sama bapak Bapak kok betah gitu di Indonesia Kenapa enggak mau balik lagi ke Belanda atau ke Inggris Iya, dia memang enggak mau kembali ke sana mbak Dia sudah senang di sini Senang di Indonesia maksud saya Yang masuk ke pasir itu Jadi mungkin enggak percaya Ada yang satu meter tingginya Ada yang satu setengah meter Ada yang satu enam puluh sampai enam lima Sampai dua meter ada Pada tahun 1947 Saat Rokobus Bernadus Fischer kembali ke Indonesia Sekolah penerjun payung yang dipimpinnya Sudah pindah ke Batu Jajar, Cimahi, Bandung Tidak lama setelah bertugas kembali Fischer dipromosikan menjadi kapten Dengan jabatan pelatih kepala Dalam kurun tahun 1947 hingga 1949 Sekolah yang dipimpinnya terus mencetak penerjun militer Tahun 1949 Fischer memutuskan keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil Yang memilih menetap di sebuah lahan pertanian di daerah Lembang, Bandung Sejak itu Fischer masuk Islam dan dikenal dengan Muhammad Ijon Janbi Terjun ke Jogja dia ikut Indonesia Dia diserahi untuk menangani sekolah terjun payung Pasukan terjun payung di Cimahi pada saat itu Nah dari situ Dia memutuskan untuk pensiun Memutuskan untuk pensiun Dan setelah pensiun itu dia menjadi petani seperti ayahnya Fischer pada waktu itu menolak Menolak bahkan sampai dia bilang saya tidak mau lagi terlibat lagi dalam ketentaraan Sudahlah saya sudah tidak tertarik lagi Sampai Pak Alusius itu Pak Alusius cerita kepada saya Pak Alusius Gianti itu menginap dua hari di Lembang Hanya untuk membujuk Pak Fischer untuk bergabung dengan Siliwangi waktu itu Nah akhirnya setelah akhirnya dibujuk-dibujuk-dibujuk Akhirnya beliau mau ikut Tetapi dia bilang Waktu itu dia tidak ingin posisinya sebagai tentara Tetapi sebagai pelatih biasa saja Nah kemudian Fischer diperbantukan dalam Sebagai instruktur dalam Pelatihan intelijen tempur Di Bogor, di Cilendek Usai menjadi pendidik di CIC kedua Ijon Janbi kembali menekuni pekerjaannya sebagai petani bunga Hingga pada 2 November 1951 Kolonel Alex Kawilarang mendapat tugas baru menjadi Panglima Tentara Dan Teritorium 3 Siliwangi, Jawa Barat Kawilarang yang ingin mewujudkan cita-cita rekan seperjuangannya Letkol Selamat Riyadi untuk membentuk pasukan berkualifikasi komando Menugaskan Letta Aloisio Sugianto untuk kembali menemui Ijon Janbi Dan meminta mantan tentara Belanda ini Melatih para calon perwira dan bintara Untuk membentuk pasukan khusus Permintaan ini disanggupi oleh Ijon Janbi Dan tercatat pada 1 April 1952 Atas keputusan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamangku Buwono IX Ijon Janbi diangkat menjadi Mayor Infantri TNI Angkatan Darat Dengan NRP 17665 Emang pada saat itu Si Liwangi mengajukan para perwira yang berpangkat KPN gitu Jadi dia bilang saya oke melatih Melatih suatu pasukan komando ini Tetapi saya ingin dikasih pangkat Mayor Jadi di atas para anak buahnya Calon-calon anak buahnya itu Tanpa pikir panjang Pak Kalonin Kawilarang langsung tanda tangan gitu ya Tanda tangan langsung diaksesnya sama Kalonin Kawilarang Dan jadilah Pak Pisar sebagai instruktur utama Untuk membentuk sebuah pasukan komando Ini seorang Mayor Apa menjadi komando aja Tapi bukan saya ngomong-ngomongnya begitu Tapi sebenarnya 2 kali-3 kali Ada kadang yang ada terus Setiap hari datang Hanya saya ngobrol dengan paman juki aja Jadi anggota belum ada Masih ngobrol-ngobrol ke jajar Kemudian Pak Ijan datang Kemudian pasukan datang Satu kopi mempengaruhi Kapten Bomo yang dari Garut Semuanya kesini kumpul Baru lah Jadi Pak Ijan itu memperkenalkan bahwa saya Untuk menjadi komandan baru Pada tanggal 16 April 1952 Dibentuklah pasukan khusus dengan nama Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi Disingkat Kesko 3 Di bawah Komando Mayor Infantri Ijon Janbi Tanggal inilah yang kini dijadikan hari Jadi Kopasus hingga saat ini Perintah kamu harus dari Divisi Siliwangi dipindahkan ke Korps Komando Angkatan Darat Dan waktu itu namanya bukan Korps Komando Maksudnya Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi Setelahnya kita dipindahkan gitu Kita laporan kepada komandan Bahwa saya telah dipindahkan dan ikut Komando Dan memang dari sananya saya Ditugaskan sebagai pintara keamanan dan penyelidikan Keamanan dan penyelidikan Jadi segala sesuatu Apa yang terjadi di Korps Komando itu Kita harus kecahui Jadi seolah-olah ya Komandan itu Pak Ijon Janbi ya Menurut laporan kita Karena saya itu terdiri lapangan terus Setiap hari laporan Rota yang masuk Kopasus itu Jadi mungkin enggak percaya Ada yang 1 meter tingginya Ada yang 1,5 meter Ada yang 1,60 sampai 65 Ada sampai 2 meter ada Enggak percaya Yang sekarang Yang sekarang enggak bisa Diambilnya dari 1,65 ke atas Tapi itu orangnya santai Mungkin kalau bahasa sekarang Dibilang gaul-gaul Kocak juga Tapi tegas juga Setelah mendapat berbagai pelatihan Dan didikan dari Mayor Ijon Janbi Sebanyak 44 dari 80 calon perwira Dan bintara pasukan khusus Dinyatakan lulus Setelah satu murid terkenal Yang lulus dalam pendidikan ini Adalah Beni Murdani Sejumlah mantan anggota Kesko 3 Yang pernah dilatih dan didik Oleh Ijon Janbi Menggambarkan sosok mantan Tentara Komando Belanda ini Sebagai seorang Berdisiplin tinggi Pertama yang lima itu Jadi meras senyum Jadi Enggak katanya Seperti bodinya kecut Atau tidak Disiplin Bukan disiplin mati Ada disiplin mati Kemudian kedua Disiplin mati Kalau pandang apa-apa Itu enggak Disiplin Fisik dan mentalnya yang kuat Maksudnya ditambahkan Pelajar-pelajar itu Pak Ojem Apa-apa Pak Ijon Kepertasi Sisa pelajar itu Mental yang kuat Fisik Yang sehat Jadi Saya bukannya disiplin mati Tapi disiplin Untuk Maksudnya Maksudnya hukuman Bukan hukuman Apa Jadi Pokoknya untuk pelajaran Membangun Hukuman Membangun Umpaman saja Umpaman Apa Pusap Atau setup Atau Skojang Oh iya Menguji Ada karanya begitu Dia melihat Bagaimana Kecampiannya Ang anggota RPK itu Kalau ada serangan Dari belakang itu Bagaimana Jadi Bawahannya itu Kalau itu Tidak melihat Bawahannya kemana Pokoknya Banting saja Ternyata komandan ya Komandannya Kut Gak marah Tidak marah Dia pernah tahu Kalau dia tahu Bawahannya Nanti dulu Ini komandan saya Jadi mencoba Jadi ketangkasan itu Dia juga Ada karena mencoba Buk 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 Semen para komando Angkatan Darat Atau RPKAD Kala itu RPKAD menerima 126 siswa Sebagai tambahan Kekuatan Waktu itu RPKAD Pembentukannya itu Dari kesatuan-kesatuan Antara lain Bekas tentara Belanda Pernah ada yang Pernah terjun Itu bergabung Sebab Bangsa kita yang dulu Jadi tentara Belanda juga Ada kala ada Yang turut Menyerang Jogja Kasa Menduduki Dan terus-terus Dia bergabung Setelahnya Penyerahan Kedulatan Dia pindah Karena tadinya Tentara khusus Dia masuk ke RPK Jadi Di RPK itu Ada TNI-nya Ada bekas tentara Belandanya Sekarang Pokoknya ada kerjaan Di Kalimantan Kalau dulu Harus menikin dulu Ke Pangdam Itu Hanya satu komni Waktu itu Yang sudah berhak Yang sudah Lurus lagi Yang sudah Kooperasi Terus operasi Yang sebenarnya Kapten Supomo Tadinya Kapten Supomo Itu Dari Batalon 364 Pasopati Ada dulu Tak lama Setelah penambahan Siswa ini Posisi komandan RPKAD Pun diganti Dari Mayor Ijon Janbi Dengan Mayor Jailani Yang semula Menjabat Wakil Komandan RPKAD Meski sempat Ditawari jabatan Lain Ijon Janbi Memilih pensiun Dan menerima penugasan Menjadi kepala bekas Perkebunan milik Perusahaan Belanda Yang telah Dinasionalisasi Di sekitar Cianjur Jawa Barat Ini belum pernah Mendengar pamit Terutam Menghilang Berita Terutam Ada di Cukul Di Kasomalang Memimpin Perkebunan teh Dengan Masyarakat Dekat Kepada Anggota Jawa Barat Jawa Barat Jadi selama saya bergaul Sama Pak Ijon Janbi Itu Pak Ijon Janbi Menikah dengan Istri Indonesia Dari Cicunjung Dia masuk agama Islam Agamanya juga Setiap hari Jumat Tidak ketinggalan Berjauh-berjauh Dekat dengan Pucit Beliau itu Bangun subuh ya Pintaran-adaan Solat Terus Mungkin dia bersih-bersih Terus Sarapan sedikit Biasanya jalan-jalan ke kebun Jalan kaki itu Pakai tongkat itu Nanti kira-kira jam 9 Jam istirahat Seperti pulang Mungkin sarapan berat Terus Ya nanti jam 2 Baru pulang lagi Makan berat Makan siang Sampai sore Baru pulang ke rumah lagi Di Bandung itu Kami Tidak punya rumah Rumah yang ibu Dan bapak tempat itu Rumah dari perkebunan Ya Waktu di Ini juga Ini maaf ya mbak Waktu di kebun juga Gitu Oh Agak tegas juga Dia itu Umpamanya Ada yang mau Inilah Mau inilah Enggak 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 Umpamanya Dia kan terbagian produksi Mau Beli produk Dia ngomong-ngomong Di rumah Dia enggak mau Harus di kantor Andai kata Ada yang nyogok Enggak bakal mau mbak Iya Ini cerita ya mbak Ini cerita itu Memang saya alami Pernah aku dikasih Amplop orang Ini Pak Ijon nanya Apa itu Ini dikasih Bapak itu Kembalikan sekarang juga Kembalikan sekarang juga Saya kembalikan Setelah pensiun dari jabatannya Sebagai kepala perkebunan Ijon Janbi bersama keluarganya Pindah tempat tinggal di Yogyakarta Dan mendidikan sebuah Biro wisata Orangnya itu kalem Tenang Tapi terus terangatnya tegas Dia tegas sekali Dengan Kalau dengan Keluarga Sayang sekali Ya dengan anak Dengan istri itu sayang sekali Ya sangat memperhatikan Tapi itu orangnya santai Mungkin kalau bahasa sekarang Dibilang gaul-gaul Kocak juga Tapi tegas juga Jadi menurut saya Ya mohon maaf Bukannya papa Bukannya terus bapak Yang lain gak baik Enggak Tapi menurut saya beliau adalah Ayah yang perfect ya Ayah yang benar-benar Bagi saya adalah hero Meskipun saya hanya Diberi oleh Tuhan 8 tahun saja Tapi Banyak sekali Yang mungkin doktrin Dimasukkan ke saya Apalagi untuk Indonesia yang kita cintai Pada 1 April 1977 Setelah sempat dirawat Di rumah sakit Pantirapih Yogyakarta Karena penyakit diusus Besarnya Mohamed Ijon Janbi Meninggal dunia Keluarga kemudian Memutuskan memakamkan Jenasa Ijon Janbi Di TPU Yogyakarta Dari sejarah perjalanan hidup Dan karir militer Ijon Janbi Yang penuh warna Kita menemukan Sebuah potret Bahwa Tak ada halangan Bagi siapapun Untuk menyumbangkan Kemampuan terbaiknya Bagi kemajuan Sebuah bangsa Dan negara Selama Yang mencintai Bangsa dan negara Tersebut Dengan segala Kompleksitas Dinamika Dan sejarahnya Hanya kurang lebih 2 tahun Memang pernah menekankan Pasar rohampis sama Kata-katanya Kita ini Ibarat ikan Sama air Harus dekat Kalau ada air Tidak ikannya Tidak Di sendirah Tidak apa Kemudian kalau Air Ikan ada Tapi Air tidak ada Mungkin pernah mati Mungkin harus ibarat Air dengan ikan Itu saja Saya mesti ingat itu Jadi pernah Mengatakan begitu Jadi harus dekat Dengan rakyat Dengan rakyat Jadi sepertinya Mungkin yang ada Kejadian ini kan Rakyat tak Orang berakita Ini harus dekat Yang menjauhi Yang menyakini rakyat Metroaktiv Metroaktiv Metroaktiv